Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Di setiap kegiatan bunda nih, itu terlalu hadir nih Dia kan bekerja, aku kan di rumah tangga, gimana sih? Enggak lah, enggak Dari kasus kris ya? Iya, dari Bekasi Ya udah, langsung kris masuk di koda, ya udah komunikasi sama kris, sama mamanya juga Itu aja sih, saling support, saling motivasi Terus, kalau punya ikhtiar ya om, ternyata kita berusaha gimana, mas itu kita doain bebas Ya ternyata, mas kris bebas Terus yang kedua, bebas lagi om Bebas lagi, karena kan dari pihak kita kan undang pendeta, dari pihak satu lagi Memindang ini, Pak Ustadz ini ya, ayah kris juga bebas Tidak bersalah, itu yang kadang-kadang yang enggak mamanya Terus, apa namanya kan syukuran, makan, karena dulu mungkin mom sibuk kan Apa, ngurusin masku, sekarang syukuran nih makan-makan kita Semua nanti semua makan-makan Ini adalah emosik Kalau umumnya seorang yang kulit ya Dan dia seorang ibu yang sangat sabar Dan dia menerima, tidak membedakan orang dari suku apapun, dari manapun Kalau itu, sangat luar biasa Dan dia juga, Pak Ustadz ini suka nyanyi juga gitu Ya mungkin ya, lagu-lagu pop jazz ya, sikat semua Mungkin, ya walaupun kita perbedaan, ya ini kan bantuin kris ke luar masuk MP, luar masuk polda Ibu sering lah, maka curang-luar tinggal segala macem Ternyata nih Ustadz gaul ya, sedikit pangkab itu juga Ternyata nih Ustadz bisa nyanyi Di talentnya dosen juga Mengacara Mengacara juga Jadi itu aja sih, kagumnya itu aja sih Gak, 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 gak lalu Kebetulan karena ya Udah beberapa bulan kan sering komunikasi Karena masalah kris ke luar itu aja Sebatas teman baik Terima kasih Terima kasih.